selamat menikmati TKJ itu adalah teknik yang menguasai khususnya di bidang komputer dan jaringan sesuai dengan singkatannya terus ada juga yang nanya belajar apa aja sih di TKJ bang ya di TKJ itu belajarnya kurang lebih perakitan PC, maintenance jaringan, dan troubleshooting jaringan kurang lebih seperti itu sih lanjut yang ketiga susah gak sih belajar di jurusan TKJ? dibilang susah juga enggak dibilang gampang juga enggak karena yang terpenting di TKJ itu harus konsisten dan jangan terlalu percaya apa yang orang bilang bahwa TKJ itu buruk atau sudut buat masa depan karena di TKJ itu banyak bagiannya yang sesuai dengan apa yang di hati kalian mana-mana tau kalian ada yang di bidang programmer mana tau kalian ada yang suka desainer yang buat-buat robot juga ada dan banyak sih di TKJ itu bagian-bagiannya yang bisa memperkuat kemampuan kamu ya kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih